Sejak Senin pagi, ratusan pelanggan KRL nampak mengantri layanan bus gratis di depan stasiun Bogor, Jawa Barat. Meskipun sepadat biasanya, antrean sempat melapis lantaran terhambat pemeriksaan protokol oleh petugas BPTJ dan di subs tempat. Kali ini, bus bantuan yang dikerahkan sebanyak 30 unit dari total 60 bus yang disiagakan. Bahkan petugas harus berusaha menarik penumpang karena sebagian bus kurang muatan. Terkait hari terakhir layanan gratis, para pelanggan mengaku akan kembali menggunakan jasa KRL. Jika bus bantuan dikenai tarif berbayar pada pekan depan. Tidak ada masalah? Tidak ada masalah. Kenapa alasannya, Mbak? Karena worth it juga sih sama pelayanan juga cepat, perjalanannya juga tidak sampai 2 jam, kemudian lebih ini juga sih tidak rame. Rencananya pemerintah kota Bogor akan mulai memperlakukan layanan bus berbayar mulai Senin depan. Armada bus bertarif akan dipusatkan di parkiran seberang stasiun Bogor dengan tarif Rp15.000 hingga Rp25.000. Ini merupakan layanan terakhir. Nanti tanggal 10 itu sudah pakai GRC. Jam 8 kan ada black talk. Nanti tanggal 10 sudah dilayani dengan GRC, dengan premium. Masalah harga masih dibicarakan dengan BPTJ dan layanan GRC. Sementara pengaturan ganjil genap DKI tak berdampak pada jalur kereta, lantaran kepadatan stasiun mulai melengang. Antrean penumpang pun hanya mengular di dua koridor, imbas adanya pembatasan gate oleh petugas jaga. Muhammad Juanda, Bogor, Jawa Barat.